Lama tak terlihat di acara Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020 Nasib Dewi Persik, Iis Daria, dan Soimah di LIDA 2020 terungkap. Wadawiri muncul di televisi bareng Ivan Gunawan, Ramzi, Ivan Hakim lalu menghilang menjadi pertanyaan banyak orang. Para rekan seprofesi, Fia Valen dan Ayu Tingting, itu menghilang pun terus menjadi perhatian. Acara Liga 2020 dipandu oleh beberapa host seperti Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Rara, dan Dirayut. Sementara itu juri yang bertugas menilai para peserta antara lain Indul Daratista, Nasar, Vildan, Lesti Gejora, dan satu juri lainnya dari lingkung desainer. Hal itu terbukti dari absennya Soimah dalam acara Liga 2020 yang telah berlangsung sejak 24 Januari lalu. Seperti diketahui, Liga hadir di perdana pada tahun 2018 dengan membawa selfie asal Sopeng sebagai jawara. Kemudian faul dari Aceh dinopatkan menjadi jawara Lida 2019. Pemandu acara hingga juri di Lida pun juga mengalami perombakan misalnya dengan ditambatnya host atau juri milenial. Rara Lida bertugas sebagai pemandu acara serta beberapa jebolan ajang dangdun Indonesia mengisi bangku juri milenial seperti Vildan dan Lesti Gejora. Namun, ada seseorang yang dicari kehadirannya di bangku juri Lida 2020 kerap menjadi bagian ajang bakat dangdun kali ini. Tak nampak, sosok Soimah Pancawati. Banyak pertanyaan perihal ketidakikutan sertaan wanita yang agaf di Sabah Ma'e. Ada yang menduga bahwa ia tak dipake lagi jadi juri Lida. Alasan Soimah jarang muncul di Lida 2020 terungkap. Kenapa nggak Lida? Ngambil cuti sebulan, ujar Soimah dalam video yang dunggah kembali di akun Instagram. Bukan keluar atau sengaja tidak dilibatkan, ternyata Soimah tengah mengambil cuti. Setelah pertanyaan mengejutkan, yang bikin senang Soimah pun bocorkan tanggal kembalinya ke panggung Lida. Masuk 21, lanjut istri dari Heruan, Habrandoko. Tingkah konyol dan keramaian Soimah begitu dirindukan. Banyak yang merasa sepit tanpa higilan dari pelantun lagu Pelet Cinta itu. Dewi Persik juga memberikan respon terkait giniat yang tak muncul di Lida 2020. Setelah Soimah, nama Dewi Persik juga disimetisir kepada Kenapa tidak muncul lagi di Lida 2020? Yang mulai berlangsung sejak 24 Januari lalu. Melalui kolom komentar di Instagram, artis Dewi Persik pun menjawab soal pertanyaan Nah salah satu netizen soal alasan tak lagi muncul di Lida. Mengugah sebuah video slow motion. Dengan mengimbaskan rampunya ke arah kamera, Dewi Persik menyindir oknum-oknum yang kerap julid dengan orang lain. Entah ditunjukkan untuk siapa, namun curhatan panjang Dewi Persik Sohib Irfan Hakim ini sontak menjadi sorotan publik. Alasan Liz Dahlia tak lagi dipanggeng. Akhirnya terukap. Selain Dewi Persik dan Soimah Pancawati, nama Liz Dahlia juga dicari keberadaannya di Lida 2020 yang mulai berlangsung sejak 24 Januari lalu. Liz Dahlia yang memiliki background pendangdut senior dulu kerap muncul di acara kompetisi dangdut yang ada di Lida. Namun sayang, kini sosok Liz Dahlia tak pernah lagi muncul di acara TV itu dan digantikan oleh sederet nama pendangdut lainnya. Sepertinya, sekarang-sekarang ini sangat jarang kita temukan wajah cantik Liz Dahlia di stasiun TV. Padahal sudah sangat lama yang menjadi salah satu pengisi acara di banyak program dangdut di sana. Sebut saja program DA. DA Akademi yang melesatkan nama Lesti dan Evi Mas Samba. Ia juga terlibat dalam acara dangdut lain seperti bintang pancura. Malah sekarang ini Liz Dahlia rutin tampil di salah satu stasiun televisi di acara-acara dangdut yang ada di sana. Tak hanya itu, Liz Dahlia juga kini banyak mengisi acara gosip di salah satu TV swasta bersama Uya Kuya dan Billy Syahputra. Memang sangat susah menemukan alasan sebenarnya mengapa tak lagi memakai Liz Dahlia sebagai salah satu dewan juri di Akademi.